Intro Hey Badminton Lovers Kritikan Taufik Hidayat Mengenai dunia olahraga Indonesia Yang selalu dicampuri urusan politik Sehingga membuat dirinya tidak mendapat jatah Membawa obor di pembukaan ASEAN Games 2018 Mendapat tanggapan dari Susi Susanti Yang saat ini menjadi kepala bidang pembinaan dan prestasi PP Kepada jawapos.com Susi mengaku heran dan tidak mengerti Mengapa Taufik mengungkit soal pembawa obor ASEAN Games 2018 itu Pada saat-saat sekarang Dalam podcast Deddy Corbusier Di channel Youtubenya Taufik menyampaikan Pembawa obor itu Susi Susanti kan? Itu gue gak punya jatah sama sekali loh Karena dulu gue beda warna Jadi segitunya olahraga dibawa ke politik Kalau olahraga dibawa ke politik Ya gak akan pernah maju Kata Taufik Dulu gue ada di baju warna sini Lalu yang mengurus ASEAN Games bajunya lain Gue dua kali juara ASEAN Games Tapi gue gak masuk Barstok banget gak itu? Lanjut perai emas Olimpiade Atena 2004 itu lantas tertawa Ujungnya si gue dapet Lari di Bandung cuma 100 meter Tapi ekspektasi gue adalah Ini tuan rumah Ini tuan rumah Sorry gue boleh sombong disini Olahragawan di Indonesia siapa sih yang punya prestasi? Ucap Taufik Gak banyak Timpal Deddy Taufik pun melanjutkan Karena beda baju loh Ya saat itu Taufik Hidayat merupakan caleg dari Partai Demokrat Meskipun akhirnya gagal Masuk daftar caleg dapil Jawa Barat 2 Dilansir dari jawapos.com Dalam opening ceremony ASEAN Games 2018 Terdapat 6 pembawa obor Masing-masing sosok mantan atlet Mewakili satu cabang olahraga Dan Susi Susanti menjadi pembawa obor terakhir Atau ke-6 Dimana Susi Susanti Yang akhirnya menjadi sosok penyulut obor Pada konteks ini Susi adalah representasi bulu tangkis Dalam keterangan resmi di pembukaan malam itu Susi terpilih karena prestasinya sebagai Prai Emas Olimpiade Barcelona 1992 Susi Susanti tidak mengetahui Mengapa bisa terpilih sebagai penyulut obor Di opening ceremony ASEAN Games 2018 Saya gak tahu kenapa saya yang dipilih Saya diminta oleh negara Ya saya siap-siap saja Gak ada pandangan politik yang beda Kata Susi ketika dihubungi jawapos.com Selasa 12 Mei Setahu saya yang menyaring atlet pembawa obor itu Dari tim Asia Kayak dari IOC Indonesia Pak Erick Tohir Sama dari OCA Mereka juga pasti punya nama-nama atlet Backgroundnya seperti apa Bukan kapasitas saya yang ingin dipilih Seharusnya yang bersangkutan Tanyanya ke OCA atau IOC Kenapa dia tidak dipilih Jelas Susi Susi Susanti juga menambahkan Bahwa dia enggan mengomentari Kata-kata pedas Taufik Yang menyebut PBSI adalah organisasi yang kusut Itu bukan kapasitas saya untuk menanggapi PBSI organisasi ada aturannya Tugas saya fokus kerja Mencetak prestasi untuk Indonesia Kalau urusannya berkaitan dengan prestasi Baru itu tanggung jawab saya Biar masyarakat yang melihat Sukses atau tidaknya prestasi belutangkis Indonesia Pungkas Susi Sub indo by broth3rmax